Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sekaligus salam sejahtera untuk kita semuanya Tau sedara semuanya Baik dari unsur pucuk pimpinan Garenda wanita malahayati Maupun unsur pucuk pimpinan Projes Serta seluruh hadirin yang saya muliakan Betapa besarnya rasa kebanggaan Yang ada pada diri saya pada pagi hari Saya melihat, saya mengikuti, saya merasakan Kontak emosional Selaku Ketua Umum Partai Nasdem Melihat kehadiran Para kader Partai ini Yang bergabung Dan pada hari ini Dilantik dalam kemurusan baru khususnya Garda wanita malahayati Dan secara lebih khusus lagi Para petugas kesehatan kita Dengan latar belakang profesi kesehatannya Bergabung Sebagai sayap baru Partai Nasdem Yang bernama profesi kesehatan Ataupun projesi Ini sungguh menyentuh hati Ini berarti sebuah vitamin baru Yang memperkuat Yang memperkuat Spirit dan semangat motivasi Para kader Nasdem dari seluruh persahadatan air Apabila mengikuti peristiwa yang bersejarah Pada hari ini Dalam perjalanan etapi Perjuangan daripada Partai Nasdem Secara khusus Saya ingin menyatakan Kehadiran projes Ini memberikan sebuah arti Lebih berarti lagi Ini juga akan merubah Paradigma pemahaman pemikiran Masyarakat dan khayalan lebih luas Dari seluruh strata Komponen dan elemen masyarakat Dari berbagai kelas Strata masyarakat itu Strata masyarakat kelas bawah Menengah maupun atas Yang melihat Ada satu institusi partai politik Yang memiliki sayap partainya Dengan latar belakang para pekerja kesehatan Dan para dokter-dokter Serta petugas kesehatan Yang berkumpul Membaktikan dirinya Membawa idealismenya Obsesinya Bergabung Dalam perjuangan partai politik Yang bernama Partai Nasdem Ini yang merubah paradigma itu Bahwa saya institusi partai politik Bukan hanya politik ansi yang berbicara Kekuasaan ya kekuasaan semata-mata Biar bicara hanya kemampuan Untuk membuat undang-undang Mengawasin jalannya pemerintahan Dan memberikan haa Budget yang ada Tapi sentuhan yang lebih luas Dalam perspektif Ikut merasa bertanggung jawab Lebih hebat lagi Tidak hanya sekejar ingin memperjuangkan Bagaimana nasib para pekerja kesehatan Yang ada di negeri ini Bagaimana agar profesi kesehatan itu Lebih dihargain Lebih dihormatin Lebih merasa dimiliki oleh negerinya sendiri Tetapi juga Keberanian Yang telah saudara-saudara Buktikan Hadir Bergabung bersama Membentuk sayap partai nasib Yang bernama Profesi kesehatan Dalam singkatan Prokes Ini sejarah Dan dalam apa yang saya pahamin Satu ketika Ini juga lah Yang menjadi ujung tompak Daripada pejuang-pejuang kesehatan Yang membawa misi kemenusiaan Di negeri ini Demikian juga halnya Dengan saudara-saudara kita Yang bergabung dalam Garnita Malahayate Sebuah nama Pahlawan besar wanita Di abad ke-15 Yang membuktikan bahwasannya Kesamaan gender itu Memang telah terjadi Tidak mungkin Ada seorang laksamana Malahayate Yang memimpin pasukannya Kalau disana Masih ada diskriminasi gender Artinya memang Dari sejak abad itu saja Abad ke-15 Sudah tidak ada Dikrimasi gender Kalau sekarang Kita meneruskan perjuangan Agar tidak boleh terjadi Diskriminasi atas gender Kesamaan gender Sebenarnya bukan hal yang luar biasa Itu hal yang biasa-biasa saja Mengingatkan kita Sebagai sebangsa Dan setanah air Bagi Nasdem Itu tidak perlu diperjuangkan lagi Karena memang Soko Guru Tiang utama Pilarnya partai ini Adalah kaum pergerakan wanita Yang ada di partai ini Itu jelas Nah itulah yang Kita membawa Spirit semangat perjuangan Yang luar biasa Untuk membuka mata hati Kata hati Perspektif cara berpikir Yang lebih luas Kaum perempuan Sekarang Tidak hanya sebagai pendamping Yang di belakang Nasdem Telah sampai Kepada satu keyakinan Sepenuhnya Secara totalitas Kepiawean Ketegunan Kesetiaan Atau loyalitas Di Nasdem ini Kaum perempuan Lebih hebat sedikit Dari kaum pria Jadi kalau ketua umum Menyatanya Lebih percaya Ketua umum Garnita Atau Sekjen Nasdem Saya bilang Saya percaya Sama ketua umum Garnita Lebih percaya Kepada Bendahara Nasdem Atau Ketua umum Prokes Saya lebih percaya Pada ketua umum Prokes Ini sejujurnya Inilah yang membawa Suasana kekitaan Di dalam Institusi partai politik ini Saya tidak menginginkan Institusi partai politik Dikelola Tanpa kemampuan Mahnit Kekayaan Dan pengayaan Daya Imajinatif Tanpa kemampuan Untuk menghargai Nilai-nilai Estetika Kering Hanya berbicara Apa Kamu Apa Saya Apa yang kau bisa Bikin untuk saya Tidak lebih daripada itu Tidak Itu bukan Suasana Melio di Nasdem Saya mau Di Nasdem ini Kita bisa Mampu Membuktikan Ini rumah Besar kita Rumah besar Yang terlalu mudah Dan terlalu ringan Kita Tidak Medit kita Untuk saling menyapa Dan membesarkan hati Sesama kita Inilah kita Yang semuanya Mempunyai Kesamaan Hak Untuk memperjuangkan Obsesi Cita-citanya Harapannya Menempuh Jenjang karirnya Tidak Salah Itulah kodrak Yang ada Milik kita Sebagai individu Dalam kehidupan ini Tapi disini juga Kita saling mengingatkan Agar Ajas Kepantasan Kepatutan Dalam Etika Kata Dan perbuatan kita Kita mulai Melatih Diri kita Supaya Ketika kita Menjapatkan Amanah Kepercayaan Menjadi Public figures Menjadi Leader Pemimpin Jangan Langgar Batas Etika itu Dengan Lewatin Batas Kepatutan itu Nah Nasdem Menginginkan Kadernya Mulai Melatih Dirinya Punya Hak Sebagai 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 Seorang Individu Dengan Apa yang Kita Pahami Dengan Ajas Ajas Kepantusan Tadi Dalam Norma Norma Kepantasan Tadi Inilah Koridor Norma Adat Adat Istiadat Budaya Tetapi Kita Coba Untuk Menjaganya Tidak Melampaui Norma Norma Itu Ini yang Akan Membesarkan Hati Kita Bagaimana Kita Memperjuangkan Dan Memperkenalkan Gerakan Perubahan Untuk Merestorasi Bangsa Ini Karena Esensi Perubahan Itu Adalah Perubahan Cara Berpikir The Mindset Kita Cara Berpikir Dalam Harapan Kita Jelas Pemikiran Yang Memberikan Azaz Manfaat Nilai Nilain Yang Positif Itu Yang Kita Kendakin Bagaimana Kita Meminimize Sifat Kepura Pura Kita Kemunafikan Kita Kalau Bila Tidak Bisa Hilangkan Kita Persempit Dia Dari Waktu Ke Waktu Di Nasdem Ini Kita Robah Dia Dari Kepura Puraan Menjadi Keterus Terangan Dari Yang Biasa Kita Menyalahkan Diri Orang Lain Di Luar Diri Kita Setiap Masalah Itu Kesalahan Si A C B C C Ususnya Pasukan Yang Di Bawa Terlalu Mudah Mengumbar Kesalahan Pada Diri Orang Lain Terlapi Terlalu Pedit Medit Untuk Menyalahkan Dirinya Sendiri Kita Robah Semakin Semakin Hiarki Struktur Kepimpinannya Semakin Tinggi Semakin Siap Untuk Lebih serang Memarahin Lebih sering Memarahin Dirinya Sendiri Daripada Diri Orang Lain Di Luar Dirinya Ini Yang Saya Bilang Keteladanan Perubahan The Mindset Cara Berpikir Kita Kodrati Kita Manusia Individu Biasa Yang Tidak Terlepas Dari Kesalahan Kesilapan Kebodohan Bahkan Dosa Tapi Adalah Kewajiban Kita Mengembalikan Kepada Nawah Niat Baik Memperbaiki Kesalahan Tadi It's Nasdem Inilah Kita Jadi Itulah Esensi Gerakan Perubahan Berulang Kali Saya Nyatakan Pengulangan Pengulangan Seperti Ini Untuk Memperkuat Keyakinan Kita Terhadap Apa Idealisme Kita Untuk Memperjuangkan Gerakan Perubahan Negeri Saudara Tentunya Mengerti Segala Syukur Dan Nikmat Kita Kita Panjatkan Pada Sang Maha Pencipta Kita Hidup Di Bumi Dan Tanah Air Yang Telah Memiliki Karunia Yang Begitu Luar Biasa Yang Tidak Dimiliki Oleh Semua Negeri Di Luar Negeri Kita Tidak Semua Bangsa Mendapatin Kemudahan Kemudahan Seperti Apa Yang Kita Miliki Hari Geografi Strategi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Sumber Daya Kekayaan Alam Semua Kita Miliki Kita Memiliki Kemajuan Demi Kemajuan Dalam Proses Perjalanan Kehidupan Kebangsaan Kita Tapi Sayang Seribu Kali Sayang Seandainya Kita Lebih Mengenal Diri Kita Secara Objektif Dengan Pikiran Kita Yang Lebih Fair Lebih Terbuka Lebih Jujur Kemajuan Mungkin Sudah Sepuluh Kali Kelipatan Daripada Apa Kita Capai Hari Kita Terbelenggu Kepada Masalah Mentality Kita Membelenggu Diri Kita Sendiri Selalu Dengan Kemunafikan Kita Bicara Mari Kita Maju Harusnya Kita Melangkah Kedepan Tapi Kita Mari Kita Maju Kita Mundur Ke Belakang Ini Yang Terjadi Kita Hormatin Semua Legalist Standing Sistem Ketata Negara Kita Ada Hukum Produk Hukum Dari Jenjang Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Bahkan Sekarang Ada Mahkamah Konstitusi Kalau Bukan Kita Menghormatin Menghargain Perangkat Perangkat Hukum Ini Orang Medan Bilang Hajab Sirajab Bin Mustajab Ini Yang Selalu Kita Harus Ingatkan Pada Diri Kita Sebagai Pejuang Pejuang Yang Membawa Misi Gerakan Perubahan Menjaga Kewarasan Akal Waras Kita Itu Hak Kita Dan Itu Kewajiban Kita Nasdem Memperkenalkan Sebagai Institusi Peltek Dengan Budaya Dan Karakter Berpolitik Seperti Apa Yang Setawarkan Pada Saudara Maka Maka Bersyukur Kita Dengan Satu Harapan Yang Diharapkan Oleh Tanah Air Ini Jadilah Kita Warga Negara Yang Tahu Diri Tahu Bersyukur Memberikan Keseimbangan Terhadap Hak-hak Yang Kita Miliki Sebagai Warga Negara Tapi Juga Menyertakan Kewajiban Kewajiban Kita Keseimbangan Ini Yang Dibutuhkan Oleh Negeri Ini Ini Akan Membuat Kita Akan Semakin Kokoh Kuat Sebagai Satu Bangsa Ini Yang Akan Mengangkat Adab Dan Peradaban Kita Di Negeri Kita Sendiri Ini Yang Akan Membuat Kita Patut Dan Pantas Untuk Diapresiasi Dihargain Oleh Seluruh Bangsa Bangsa Lain Yang Ada Di Permukaan Bumi Ini Tantangan Bagi Kita Semuanya Nah Garnita Malah Hati Dan Prokes Ada Dalam Barisan Terdepan Saya Harapkan Untuk Memperjuangkan Pikiran Pikiran Besar Ini Siap Maka Untuk Itu Saya Ucapkan Selamat Sekir Lagi Pada Saudara Semuanya Majulah Dalam Arus Gerakan Perubahan Ini Kedepan Yakin Dan Percayalah Misi Suci Ini Diniarkan Sungguh-sungguh Dari hati Kita Bagaikan Sebutir Pasir Pun Dan Setetes Air Tapi Saudara Telah Berikan Sesuatu Yang Berarti Untuk Kemajuan Negeri Ini Saya Ucapkan Selamat Semoga Allah Selalu Meridoin Perjalanan Kita Semuanya Terima Terima Kasih Babilai Tepik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.